Ketika mereka melihat Yesus di seberang danau, mereka berkata kepadanya, Guru, kapan engkau tiba di sini? Aku berkata yang sesungguhnya. Kalian mencari Aku karena kalian sudah makan sampai kenyang. Bukan karena mengerti maksud keajaibanku. Jangan bekerja demi makanan yang bisa busuk. Bekerjalah demi makanan yang memberi hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang diberikan anak manusia kepadamu, karena Allah Bapaknya telah menyematkan izin atasnya. Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan kehendak Allah? Yang diinginkan Allah dari kalian adalah percaya kepada utusannya. Bukti apa yang dapat engkau tunjukkan supaya kami melihat dan percaya engkau? Apa yang akan kau lakukan? Nenek moyang kami makan roti di padang gurun. Seperti tertulis dalam Alkitab, ia memberi mereka makan roti dari surga. Aku berkata yang sesungguhnya, yang diberikan Musa kepada kalian bukan roti dari surga. Bapakulah yang memberi roti dari surga yang sesungguhnya. sebab roti yang diberikan Allah adalah dia yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Bapak! Akulah roti kehidupan. Mereka yang datang kepada aku tidak akan lapar lagi. Mereka yang percaya kepada aku tidak akan haus lagi. Tapi walaupun sudah melihatku, kalian tidak percaya. Setiap orang yang diberikan Bapak pada aku akan datang padaku. Aku tidak akan mendolak siapapun yang datang padaku. sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku. Bahwa aku tidak boleh kehilangan satu pun dari mereka yang diberikan kepada aku. Dan bahwa aku harus membangkitkan mereka pada hari kiamat. Yang diinginkan Bapakku adalah agar semua yang melihat anak dan percaya kepadanya akan memperoleh hidup kekal. Dan aku akan membangkitkan mereka. Pada hari kiamat. Orang-orang mulai menggerutu terhadapnya. Karena ia berkata, Aku adalah roti yang diturunkan dari surga. Orang ini adalah Yesus, putra dari Yusuf. Benar, kan? Kita kenal dengan Bapak dan Ibunya. Bagaimana ia dapat berkata bahwa ia turun dari surga. Berhentilah menggerutu di antara kalian. Tidak seorang pun bisa datang kepadaku jika Bapak yang mengutus aku. Tidak membawa dia kepadaku. Dan aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Para Nabi menulis, Setiap orang akan diajarkan oleh Allah. Semua orang yang mendengar Bapak dan belajar dari dia. Datang kepadaku. Ini tidak berarti ada orang yang sudah melihat Bapak. Yang sudah pernah melihat Bapak hanya dia yang datang dari Allah. Aku berkata yang sesungguhnya. Dia yang percaya akan beroleh hidup kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyang kalian makan roti di padang gurun namun mereka mati. Tapi tidak demikian dengan roti yang turun dari surga. Orang yang memakannya tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Orang yang makan roti ini akan hidup selamanya. Roti yang akan kuberikan pada kalian adalah dagingku. Kuberikan kepada kalian agar kalian bisa hidup. Mendengar itu, mereka mulai bertengkar satu sama lain. Bagaimana bisa orang ini menyuruh kita makan dagingnya? Aku berkata yang sesungguhnya. Jika kalian tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, Kalian tidak akan benar-benar hidup. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku memperoleh hidup kekal. Dan aku akan memangkitkan mereka pada hari kiamat. Sebab dagingku adalah makanan sejati dan darahku adalah minuman sejati. Mereka yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku. Dan aku tinggal dalam mereka. Bapak yang hidup mengetus aku. Dan karena dia aku juga hidup. Begitu juga siapapun yang makan dagingku akan hidup karena aku. Oleh karena itu, Inilah roti yang turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang kalian tapi kemudian mati. Mereka yang makan roti ini akan hidup selamanya. Yesus mengatakan itu ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernau. Terima kasih.